Halo Taurus, apa kabar? Semoga semua Taurus dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Halo juga para cross watcher Taurus, kita akan baca love reading untuk pertengahan Agustus Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet Bisa juga vice versa atau tergolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya disini Jadi, kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu Tapi jika tidak risonet, bacaannya tidak cocok, jangan dipaksakan Mungkin di energi berikutnya baru ketarik Ini bacaan general collective soalnya Dan aku juga mengucapkan terima kasih buat kalian yang selalu setia dengan channel aku Buat kalian yang baru datang, aku ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang zodiac dari channel aku Kita cek energi dulu antara kamu dengan dia Siapapun yang berdealing dengan kamu atau yang kamu fokuskan ya Terus, buat kalian yang ketinggalan readingan, silahkan cek di kolom playlist disana banyak readingan yang barangkali saja bermanfaat buat kalian Kalau yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi Di sini ada four of pentacles Energi secara keseluruhan Aku lihat ada hubungan yang stuck Ada hubungan yang tidak bergerak Tidak ada kejelasan dalam suatu hubungan Oke, kita lihat dulu Ada energi release your eggs ya Tentang the time has come to clear your energy Buat para Taurus mungkin sekarang waktunya untuk melepaskan energi mantan kalian Dalam artian mungkin sudah lama kalian menanti Mungkin kalian sudah lama menunggu Tapi tidak ada kejelasan Dan hubungannya gitu-gitu saja Ada gambaran di mana mungkin ya Kalian sudah waktunya harus melepas Jadi sesuatu yang tidak jelas Sesuatu yang tidak ada pergerakannya Coba kalian telah ah kembali Bagaimana kalian harus bisa menciptakan kebahagiaan untuk diri kalian sendiri Terlepas ya Kalau memang masih ingin menunggu Kalian nyaman ya tidak apa-apa Tapi kalau menurut kalian ini sudah lama banget Ada batas waktu di mana kok Tidak ada kejelasan juga Hubungannya menggantung Kamu didiamin begitu saja Di ghosting Tidak ada kejelasan So saran dari semesta adalah Coba lepaskan mantan kamu Waktunya untuk move on Oh iya kita ditemenin sama Doraemon Dengan simbol Taurus ya Sesekali aku ingin centil Ada sesuatu Biasanya kosong terus Kita cek energi dari dia dulu ya Disini ada egg of pinnacle Energi dia lagi sibuk banget Dengan pencapaiannya Mungkin beberapa diantara kalian memang terkoneksi dengan seseorang yang workaholic Kalau yang sedang tidak bersama saat ini Energinya adalah sibuk banget Bagaimana dia melakukan sebuah pencapaian goalnya mereka Karena aku lihat ada struggle dalam diri dia Disini ada Egg of pinnacle Lagi kerja keras Bahkan sampai lembur mungkin Lagi benar-benar butuh sebuah kestabilan Tapi yang aku lihat Deep downnya mereka sebenarnya menginginkan adanya komunikasi sama kamu Tapi ingin terkoneksi lagi Hanya saja Kalaupun sekarang energinya lama Atau tidak bergerak Stuck tadi Kalau yang sedang bersama tapi stuck ya Mungkin karena memang ada sesuatu yang masih menghambat Dalam pikiran dia Atau dalam pencapaian dia Karena mungkin dia sadar Dalam suatu hubungan ya harus yang namanya Punya sesuatu Jadi dia juga Seseorang yang tipenya itu Tidak mau Kalau tidak mapan dalam kehidupannya Tapi yang sedang tidak bersama Aku lihat akan ada Suatu komunikasi lagi Ada keinginan dia untuk menghubungi kalian Mungkin dia sudah merasa juga Atau dia mungkin sudah sadar Bahwa ini kok Sudah lama juga ya Aku tidak menghubungi si Taurus Atau dia sudah lama juga Sadar setelah dia berkelana Bahwa kamu lah adalah Seseorang yang terbaik Karena sini ada queen of cup Sebenarnya deep downnya masih ada perasaan sayang kepada kalian Masih ingin memberikan perasaan sayang lagi Cuman aku lihat energinya saat ini Mereka lagi benar-benar butuh kestabilan Kenapa? Karena ada dua angka lapan Benar-benar bagaimana Mencoba Meningkatkan rezekinya dulu Keuangannya dulu Karena buat mereka mungkin itu adalah prioritas Daripada sekedar cinta-cintaan Jadi kadang-kadang ya juga mereka memendam perasaan itu Dan itu yang membuat kadang-kadang juga Kamu jadi bertanda tanya Ah si mami ngomongnya banyak kadang-kadang ya Itu yang membuat kamu jadinya tuh bertanda tanya Sebenarnya ini orang gimana sih? Ada kejelasan apa tidak dalam hubungan ini? Kok digantung akunya? Kok dibiarin gitu aja? Kayak ngerasa punya pacar tapi Nggak ada Merasa punya pasangan tapi seperti nggak ada Jadi kayak Apa ya? Kayak kamu lagi pacaran Atau kamu lagi berhubungan sama yang namanya zombie Gitu Energi dalam diri kamu disini ada as of an ankle Yang kamu inginkan adalah sebuah pembaruan Perubahan Dalam hubungan kalian Beberapa memang merasa hubungan ini stuck banget Kayaknya gini-gini aja Flat, datar, nggak ada perubahan Disini ada keinginan dalam diri kamu Ingin menyampaikan kepada dia Yuk kita berbenah yuk Kita rombak lagi yuk Apa nih yang bisa kita perbaiki Supaya kita bisa kembali Seperti waktu kita pertama kali bertemu Kayaknya waktu pertama kali bertemu Kamu itu hot Kamu itu perhatian Kamu itu rajin nanyain aku Udah makan belum? Udah ini belum? Tapi sementara di sisi dia Ketika sudah bersama Hubungan itu tidak sekedar Cuma mempertanyakan hal-hal seperti itu Ada yang lebih prioritas Daripada cuma menanyakan Kamu sudah makan apa belum? Lebih bagus aku kumpul duit Aku langsung ngajak kamu makan Gitu simpelnya Ada three of one ya Memang sudah ada perencanaan Cuma sekarang aku lihat energinya Kayak Kamunya juga masih agak buntu Mau mulai dari mana Menyampaikan itu Gitu Jadi kayak kamu juga masih Melihat situasi Memantau situasi Kondisinya seperti apa nih Karena energi terkuat kamu Adalah memang ingin memulai Awal mula baru lagi Ya beberapa ada yang ingin Memulai awal mula baru Bersama orang baru Karena aku lihat Memang ada energi melepas Mantan Tapi beberapa yang Posisinya masih sedang bersama Aku lihat ya Posisinya adalah Ingin melakukan sebuah perbaikan Dalam suatu hubungan Seperti itu Jadi ada dua Skenario nih Yang terlihat Kita cek ya Seperti apa Ceritanya Kalau yang sedang lagi bersama Aku lihat hubungan Memang lagi flat Tapi akan ada perubahan Karena dari sisi dia Memang ingin Ingin ada komunikasi Yang lebih intens ya Dia juga sayang Sama kamu Ada perasaan Yang masih dia simpan Dia pendam Tapi kalau yang sedang Tidak bersama Yang aku lihat Memang ada perasaan Hanya saja Dia lagi menghold Perasaannya Karena ada kesibukan Tentang Egg of Pentacles tersebut Jadi kayak Prioritasnya saat ini Adalah sesuatu yang Lebih Apa ya Ke arah finansial ya Jadi kayak ada Di dalam pikiran Atau benaknya Bahwa Aduh gak ada cinta Gak apa-apa Jangan gak ada beras Gitu Strugglenya tuh Kayak gitu Oke kita bahas dulu Yang lima kartu ini Disini ada Kebalik Disini ada The Hero Pen Aku lihat beberapa Di antara kalian Memang ada yang Sudah berpasangan Ada beberapa Yang sedang Merencanakan Pernikahan juga Tapi ini terlebih Bagaimana sebenarnya Yang kamu inginkan Adalah hubungan Yang stabil Hubungan yang Bisa sama-sama Solid Seimbang Kayak Kamu bukan tipe Yang ingin Memusingkan Masalah Kalau memang Kamu susah Kenapa sih Kalau kamu lagi Ada masalah Keuangan Kenapa sih Gak cerita sama aku Kenapa sih Gak minta bantuan aku Gitu Tapi sementara Dia tidak Dia punya gengsi tersendiri Dia punya harga diri Sendiri juga Beberapa Terpaut Perbedaan usia Ada juga Yang berbeda agama Ada juga Yang beda Warna kulit Atau ras Dalam hubungannya Beberapa LDR Ada yang LDR Hubungannya Jarak jauh Bahkan ada Beberapa Yang beda Negara sih Kemudian Sini ada King of short Saat ini Yang aku lihat Energinya Kamunya juga Sedang berpikir Keras nih Ada sesuatu Yang ingin Kamu manifestasikan Tapi juga itu Membuat kamu Sedikit defensif Disini Membuat kamu Jadi kayak Ragu-ragu Ada banyak Pikiran Di dalam diri Kamu Tentang hubungan Ini Kedepannya Akan seperti Apa Kelanjutannya Akan seperti Apa Ya Ada Emperor Beberapa Memang Dihadapkan Dengan situasi Yang Bisa dikatakan Yaitu tadi Ya Seseorang Yang egois Kepala batu Dia punya Harga diri Dia kepingin Bahwa dia Adalah Pemimpinnya Dia gak Mau direndahkan Hanya gara-gara Masalah materi Disini Ya Jadi dia Bener-bener Pengen jadi Pemenangnya Jadi Ada energi Dimana Seperti Kamu juga Berhadapan Dengan seseorang Yang Sedikit Merasa Tersaingi Atau Bersaing Sama kamu Mungkin Kamunya Lebih besar Atau Kamunya Lebih tinggi Daripada Dia Itu Menciptakan Perasaan Insecure Dalam diri Dia Sebelumnya Makanya Ada ambisi Dimana Dia ingin Meningkatkan Dulu Value Dalam dirinya Karena Beberapa Di antara Mereka Yang aku Lihat Disini Ada nine Offsord Ada yang Masih Terluka Perasaannya Mungkin Ada sindiran Atau Ada ucapan Yang kurang Mengena Sebelumnya Mungkin Ada juga Kalimat Kalimat Bahwa Bahwa Dalam satu Hubungan Harus Begini Harus Begitu Nah Itu Sebenarnya Deep Downnya Menciptakan Perasaan Insecure Di dalam Diri Dia Terlepas Mungkin Apakah Ucapan Itu Sengaja Atau Tidak Sengaja Beberapa Di antara Mereka Lagi Insiety Juga Overthinking Lagi Susah Tidur Terlalu Banyak Pikiran Karena Yang aku Lihat Memang Ada struggle Dalam Kehidupan Pribadinya Mereka Kemudian Pace Kau Takut Taurus Tidak Takut Ada Energy Dimana Mereka Juga Ingin Menawarkan Perasaannya Lagi Ke Kamu Beberapa Ada Energy Orang Baru Yang Ingin Menawarkan Perasaan Ada Gambaran Tentang Orang Baru Ini Adalah Seseorang Yang Sedang Berusaha Move On Juga Dari Situasi Masa Lalunya Sehingga Ketika Dia Ketemu Sama Kamu Ada Background Yang Mirip Mirip Jadi Dia Merasa Seperti Klik Dalam Hubungan Kalian Nantinya Kemudian Disini Ada S Of One Akan Ada Awal Mula Baru Dalam Love Life Kamu Taurus Beberapa Tentang Perbaikan Hubungan Sebenarnya Dalam Perbaikan Hubungan Yang Sedang Berjedah Atau Yang Sedang Bersama Kalau Yang Sudah Berpisah Aku Lihat Energinya Ada Beberapa Yang Memang Sedang Berusaha Untuk On The Way Move On Disini Kemudian Ada The Full Ada Awal Mula Baru Lagi Ada New Beginning Ada Sesuatu Yang Ingin Kamu Rubah Dalam Kehidupan Kamu Kamu Menginginkan Awal Mula Baru Entah Itu Bersama Dia Atau Bersama Orang Baru Yang Jelas Kayak Kamu Sudah Tidak Ingin Dalam Situasi Tanpa Pasangan Atau Kamu Tidak Ingin Dalam Situasi Sendiri Gitu Kamu Inginnya Hidup Itu Ada Teman Ada Pasangan Ada Tempat Dimana Untuk Bercerita Makanya Disini Ada Konflik Batin Dalam Diri Kamu Konflik Batin Dalam Sebuah Penantian Juga Yang Aku Lihat Karena Memang Ada Hubungan Yang Stuck Beberapa Memang Unfinish Bisnis Hubungannya Digantung Beberapa Juga Tadi Udah Dari Zombie Upgrade Diri Jadi Ghost Dan Alhasil Kamu Dighosting Itu Yang Membuat Kamu Sekarang Ini Masih Seperti Dilema Mau Melepas Atau Mau Menunggu Karena Kartu Kamu Banyak Banget SS Yang Kamu Ingin Adalah Bagaimana Merombak Ulang Isi Hati Kamu Kayak Kamu Lagi Dihadapkan Dengan Puzzle Yang Lagi Berantakan Bagaimana Kamu Harus Menyusun Lagi Puzzle Puzzle Yang Ada Di Dalam Hati Kamu Sementara Kebimbangan Kamu Adalah Ketika Nanti Kamu Move On Apakah Orang Masa Lalu Ini Nongol Kamu Takut Ketika Kamu Bersama Orang Baru Nanti Yang Terjadi Adalah Pikiran Kamu Masih Terpaut Sama Orang Masa Lalu Apalagi Setelah Nengok Reading Ini Lihat Reading Ini Makin Galau Lihat Energi Dia Energi Dimana Sepertinya Akan Menghubungi Kamu Kembali Kemudian Ada Three of Cups Memang Ada Beberapa Yang Dighosting Karena Situasi Third Party Hubungannya Ada Beberapa Yang Sudah Berpisah Karena Tanpa Kalian Sadari Disini Bukan Sekedar Situasi Third Party Ada Juga Energi Yang Aku Lihat Kamu Sudah Punya Pasangan Dan Dia Sudah Punya Pasangan Tapi Hubungannya Masih Tarik Menarik Energinya Susah Dilepaskan Beberapa On Off Masih Selalu Terjadi Up And Down Masih Selalu Terjadi Pertengkaran Pertengkaran Hanya Gara-gara Hal Spele Paling Sering Terlihat Disini Oke Kita Lihat Lagi Ada Apa Satu Kartu Lagi Ntar Kita Lihat Energy Deep Down Disini Ada Six Of Cupsi Kamu Masih Rindu Sama Dia Makanya Maju Mundur Cantik Maju Mundur Cantik Pengen Move On On The Way Tapi Masih Aja Mikirin Dia Oke Kita Lihat Energy Dia Lebih Dalam Lagi Seperti Apa Sih Kalau Aku Lihat Energinya Memang Disini Ada Ketidak Stabilan Masalah Keuangan Memang Ada Gambaran Dia Yang Meninggalkan Kamu Karena Sesuatu Hal Selain Situasi Terparti Tadi Disini Ada Energi Beberapa Diantara Mereka Lagi Mencoba Membangun Kembali Kepercayaan Diri Keberanian Lagi Menguatkan Powernya Dalam Diri Mereka Aku Lihat Mereka Mereka Lagi Down Down Dalam Kehidupan Mereka Lagi Dalam Situasi Terpuruk Kemarin Jadi Beberapa Mungkin Berpikiran Bahwa Ada Yang Lebih Prioritas Daripada Urusan Cinta Cintaan Cinta Mah Bonus Katanya Gitu Kalau Nggak Ada Uang Ntar Gimana Mau Nraktir Pasangan Ada Perasaan Insecure Dalam Diri Mereka Seperti Itu Ya Energi Mereka Juga Aku Lihat Beberapa Ada Yang Memulai Awal Mula Baru Dalam Diri Mereka Yang Nggak Banyak Juga Energi Di Antara Mereka Yang Sudah Mulai Move On Sama Orang Baru Karena Aku Lihat Ada Komunikasi Baru Yang Terjalin Seperti Mereka Juga Sedang Menseleksi Kehidupan Mereka Sendiri Siapa Yang Akan Jadi Prioritas Atau Siapa Yang Akan Mendampingi Mereka Nantinya Gitu Karena Di Dalam Diri Mereka Juga Bukan Nggak Ingin Yang Namanya Memiliki Pasangan Pasti Ingin Hanya Saja Mungkin Ada Kendala Kendala Tertentu Sehingga Saat Ada Energi Dimana Juga Kuat Banget Kamunya Pingin Awal Mula Baru Merekanya Juga Ingin Awal Mula Baru Tapi Kalau Aku Tarik Energi Antara Kamu Dan Dia Dari Egg of One Ini Adalah Keinginan Dia Untuk Kembali Kepada Kamu Kuat Banget Ingin Komunikasi Lagi Ingin Memulai Awal Mula Baru Lagi Ingin Dibuka Lagi Pintu Gerbang Minta Diberi Beberapa Dantara Mereka Juga Sedih Situasinya Jadi Bukan Sekedar Hanya Kayak Kamu Ngerasa Digosting Kayak Ngerasa Dia Bersalah Segala Macam Tapi Deep Down Mereka Juga Sedih Banget Kadang Talking To The Moon Talking To The Moon Cuman Yang Aku Lihat Kamu Memang Berhadapan Dengan Seseorang Yang Misterius Terlalu Banyak Yang Dia Sembunyikan Akibat Dari Apa Yang Dia Sembunyikan Tadi Itu Adalah Membuat Dia Sampai Di Titik Hari Ini Membuat Dia Menjadikan Apa Ya Suatu Penyesalan Dalam Diri Dia Ketika Dia Meninggalkan Kamu Kemarin Ketika Dia Meng Ghosting Kamu Kemarin Lagi Cari Cara Juga Beberapa Diantara Mereka Seperti Memulai Satu Strategi Untuk Mulai Hubungin Kamu Itu Harus Seperti Apa Ya Disini Ada Full Energy Merekanya Tentang Kuat Juga Ingin Memulai Awal Mula Baru Ini Kartunya Energinya Awal 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 Semua New Beginning New Beginning Gak Kamunya Gak Dianya Tapi Kalau Untuk Kalian Para Taurus Aku Melihat Ada Dua Skenario Tentang Keinginan Kuat Salah Satu Di Antara Kalian Yang Lagi Nonton Ini Adalah Untuk On The Move On Ya Cuman Masih Sedikit Mundur Cantik Kalau Aku Lihat Tapi Tidak Menutup Kemungkinan Juga Awal Mula Barunya Terjadi Lagi Kepada Dia Jadi Walaupun Ada Kalimat Tentang Release Your Act Semua Kembali Kepada Pilihan Kalian Karena Ada Dua Kemungkinan Yang Kuat Disini Hampir Sama Balance Antara Orang Baru Atau Kamu Move On Atau Sebenarnya Kamu Akan Terkoneksi Lagi Dengan Seseorang Di Masa Lalu Kita Lihat Outcome Kedepan Seperti Apa Kedepannya Hubungan Ini Mengarah Kemana Jadi Biar Tau Awal Mula Barunya Dia Kesiapa Awal Mula Barunya Kamu Kesiapa Disini Ada Four of Coin Masih Stuck Aku Lihat Seperti Masih Sama Sama Bakal Jaga Gengsi Jadi Energinya Memang Masih Agak Lama Walaupun Keinginannya Kuat Disini Ada Devil Masih Ada Ego Yang Berkecamuk Dalam Diri Satu Sama Lain Bisa Atau Dari Salah Satunya Tapi Ada Passion Keinginan Kuat Untuk Terkoneksi Sama Kamu Adalah Tidak Bisa Melepas Yang Namanya Passion Ketika Kalian Bersama Ada Gairah Ada Napsu Ada Sesuatu Yang Benar-benar Membuat Itu Tidak Bisa Lepas Dari Kalian Makanya Energinya Masih Saling Tarik Menarik Terlepas Kalian Sudah Diblokir Sekalipun Tidak Bisa Terkoneksi Lagi Sama Dia Tidak Tau Cara Menghubungi Dia Tapi Kalian Sudah Lihat Energinya Masih Memikirkan Kalian Kuat Banget Kemudian Disini Ada Ego Hubungan Masih Tarik Menarik Atau Masih Up And Down Beberapa Masih On Off Karena Masih Sama-sama Terbelenggu Karena Ini Dia Ada Sesuatu Yang Gimana Dalam Hubungan Ini Gak Bisa Terlepas Yang Punya Pasangan Mau Fokus Sama Pasangan Masih Masih Pun Ujung 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 Nya Pada Balik Lagi Hubungannya Masih Stuck Masih Diam Di Tempat Jadi Kalaupun Ribut Ribut Ujung 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 Kalian Memulai Awal Mula Baru Lagi Sama Sama Lagi Bareng Lagi Karena Sini Ada Queen Of Cup Ada Dua Queen Of Cup Diklarifikasi Eh Mana Tadi Ya Sorry Ini Sama-sama Ada Queen Of Cup Perasaan Gak Bisa Lepas Satu Sama Lain Kuat Banget Energinya Jadi Maupun Marah Marah Maupun Sudah Sumpah Serapah Maki Maki Hinaan Hinaan Keluar Tapi Tetap Aja Balik Lagi Karena Memang Ada Yang Dicari Disini Karena Ada Sesuatu Yang Menarik Dalam Hubungan Ini Fashion Nggak Bisa Lepas Kalau Aku Lihat Kemudian Disini Ada Seven Of One Hubungan Memang Masih Penuh Perjuangan Terlepas Apapun Yang Sedang Kalian Rencanakan Untuk Menyatukan Hubungan Ini Baik Yang Sama Sama Single Masih Butuh Perjuangan Karena Hubungan Masih Stuck Tapi Masih Sama Sama Terbelenggu Masih Sama Sama Sayang Masih Sama Sudah Sama Sama Berpasangan Hubungan Ini Tetap Masih Jalan Gitu Gitu Aja Kenapa Ada Perjuangan Yang Memang Itu Bisa Dikatakan Panjang Banget Sulit Banget Ada Sedikit Ketidak Mungkinan Tapi Hubungan Ini Masih Terus Laras Hubungannya Masih Jalan Jalan Aja Masih Enak Enak Aja Yang Menunggu Yang Dalam Situasi Menunggu Yang Lagi Udah Pisah Yang Lagi Bener Bener Udah Jadi Mantan Aku Lihat Masih Dalam Situasi Stuck Energi Dia Memang Lemot Untuk Balik Karena Sini Ada Desan Aku Lihat Ada Energi Positif Dalam Hubungan Ini Sebenarnya Kedepannya Positif Dalam Artian Ada Yang Terjadi Penyatuan Dua Jiwa Tapi Ada Juga Yang Positif Tetap Hubungan Ini Terjalin Hanya Saja Mungkin Tidak Bisa Bersatu Jadi Tentang Hubungan Yang Di Hiding Tapi Kenyamanannya Satu Sama Lain Aku Lihat Tidak Bisa Dipungkirin Disini Kalian Enjoy Banget Kalau Lagi Sama Sama Tapi Kalau Lagi Ngamuk Ngamuk Ambek Ambekan Luar Biasa Bukan Luar Biasa Sampai Luar Binasa Oke Disini Ada Surrender Surrender Ini Tentang Bagaimana Berserah Pasrah Aja Tidak 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 Bisa Kalian Lakukan Lebih Dalam Situasi Ini Selain Memang Menunggu Kadang Do Nothing Let it Flow Aja Pasrah Aja Ikutin Kata Hati Kalian Mengalir Kemana Sekalipun Indikatornya Adalah Tentang Release Your Ex Jangan Terlalu Terpaku Harus Bijak Kalau Memang Menurut Kalian Masih Punya Ada Harapan Masih Ada Keyakinan Kalian Juga Layak Untuk Menunggu Selama Kalian Nyaman Tapi Kalau Tidak Nyaman Lepaskan Release Your Ex Cari Kebahagiaan Kalian Dengan Versinya Kalian Ada Hunger Hunger Ini Adalah Rasa Lapar Rasa Haus Atau Ambisi Menginginkan Sesuatu Terlalu Mengekang Makanya Harus Disuruh Tentang Surrender Segala Sesuatu Yang Terlalu Kalian Kekang Terlalu Melekat Itu Akan Menjauh Dari Kalian Energinya Akan Terlalu Bertolak Belakang So Semuanya Lepaskan Biarkan Semesta Yang Melihatkan Memperlihatkan Apa Yang Akan Terjadi Kedepan Kalian Seperti Apa Love Life Kalian Lebih Ke Arah Surrender Aja Karena Aku Lihat Sebenarnya Dalam Hubungan Ini Ada Titik Terang Hanya Saja Lama Tergantung Kalian Sabar Atau Tidak Oke Taurus Aku Rasa Reading Cukup Sampai Disini Bijak Bijak Dalam Menikapi Reading Ini Aku Hanya Berharap Reading Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Terima Kasih Sudah Menonton Bye Taurus